Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara membuat daftar putar video di facebook seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update yang terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke buat teman-teman yang ingin membuat daftar putar di facebook kalau kita lihat di facebooknya sini ini tentu gak bisa ya teman-teman kalau kita buat playlist atau daftar putar nah jadi untuk cara membuat daftar putar kita masuk ke chrome lalu di kolom pencarian kita ketikan facebook creator studio teman-teman nah ini jangan lupa teman-teman ubah ke situs desktop terlebih dahulu ya nah setelah itu kita klik creator studio yang ini yang pertama nah ini karena saya sebelumnya sudah pernah login jadi langsung terlogin ya teman-teman kalau bagi teman-teman yang pertama itu diminta untuk login terlebih dahulu jadi disitu teman-teman langsung saja login menggunakan akun kalian nah oke teman-teman setelah teman-teman login nanti tampilannya akan seperti ini nah oke teman-teman buat teman-teman yang belum tahu jadi untuk bisa menggunakan facebook creator studio atau meta business suite ini hanya untuk akun-akun facebook yang sudah mode profesional atau teman-teman yang membuat halaman atau fanpage facebook nah kalau teman-teman menggunakan akun pribadi akun biasa itu gak bisa ya teman-teman kalau kita gunakan bisnis creator studio ini nah jadi teman-teman bisa gunakan antara dua tadi akun profesional atau halaman nah kali ini saya menggunakan halaman yang sudah saya buat sebelumnya oke untuk membuat playlistnya di sebelah kiri sini kita bisa lihat beberapa menu yaitu ada beranda, notifikasi dan sebagainya nah kita pilih yang menu konten kita klik saja teman-teman nah lalu akan muncul lagi beberapa ikon di sebelah kanannya ya teman-teman nah untuk buat playlist kita klik yang ikon keempat dari bawah nah ini kita klik oke disini tidak ada daftar putar jadi untuk membuat kita klik buat daftar putar nah ada muncul dua opsi buat daftar putar real atau daftar putar video kita klik daftar putar video dan kita buat judulnya teman-teman judul playlistnya lalu kita buat keterangan playlistnya nah kemudian kita juga bisa tambahkan sampul playlistnya disini saya lewati saja lalu kita klik berikutnya nah kemudian kita pilih video yang sudah kita upload sebelumnya teman-teman untuk ditambahkan ke playlist yang kita buat tadi nah disini ada dua video saya tambahkan dua ini ya teman-teman lalu kita klik terbitkan daftar putar nah oke teman-teman maka untuk videonya sudah berhasil tertambah di daftar putar ini untuk playlistnya sudah berhasil dibuat teman-teman dan nanti ketika teman atau pengikut facebook atau halaman kalian mengunjungi profil kalian maka mereka lebih mudah menemukan video-video yang sudah kalian tambahkan ke daftar putar ini nah kalau teman-teman mau buat lagi kita klik lagi teman-teman buat daftar putar ini nah kalau misalnya teman-teman mau buat yang daftar putar real kalian klik saja daftar putar real ini nah nanti teman-teman langkahnya sama kita buat judul keterangan lalu kita upload videonya seperti itu teman-teman jadi caranya gampang dan simpel banget buat teman-teman coba oke teman-teman itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba